Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Kali ini, Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Gayal. Film yang rilis tahun 2016 ini dibintangi Sanidul yang berperan sebagai Ajai Mehra. Film ini mengisahkan tentang empat remaja yang tak sengaja merekam peristiwa pembunuhan. Dalam video ini, terlihat dua orang paling berpengaruh di kota mereka. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Gayal 2016. Film dimulai dengan kilas balik Gayal 1990. Ajai Mehra menembak dan membunuh Balwan Raj. Dan menyerahkan dirinya kepada polisi bernama Jodh Souza. Ajai kemudian dijatuhi hukuman penjara. Setelah dibebaskan keadaan di masa lalunya, membuat Ajai depresi karena kehilangan saudara, anak, dan istrinya. Hingga kini, dia rutin berobat pada dokter Ria. Dokter Ria menyemangati Ajai untuk melakukan banyak hal yang baik dalam hidupnya. Ajai memulai karir barunya sebagai reporter sebuah surat kabar independen dan dia juga bekerja sebagai petugas yang membantu polisi dalam beberapa kasus. Salah satu kasus tersebut yaitu melibatkan reporter bernama Renu. Renu dibius dan mengalami pelecehan seksual oleh bosnya, yaitu Rajguru. Sebelum bunuh diri, Renu menulis surat pada ayahnya jika dia mengalami pelecehan dan tidak sanggup bertemu dengan ayah dan tunangannya. Rajguru menutupi kasus ini karena kekuasaan yang dimilikinya, dia memanipulasi hingga tunangan Renulah yang menjadi tersangka dan dipenjara. Mengetahui kebenarannya, setelah menemukan surat yang ditulis Renu, Ajai mengambil tindakan dengan menculik Rajguru untuk mendapatkan sampel darahnya, yang kemudian akan dites DNA. Karena terbukti bersalah, Rajguru lalu ditangkap, sedangkan tunangan Renu dibebaskan. Kini Ajai dinyatakan sebagai seorang pahlawan. Di tempat lain, Jode Souza telah pensiun dan sekarang dia menjadi aktivis. Ajai sering bekerja sama dengan Joe dan membantunya. Satu waktu, Ajai menjadi pengisi acara di sebuah kampus. Rohan, Zoya, Anuska bersama temannya yang lain meminta berfoto bersama Ajai yang mereka kagumi. Beberapa lama, Joe diberitakan terbunuh dalam kecelakaan lalu lintas. Blogger muda yaitu Zoya Seigal secara tidak sengaja merekam video pembunuhan yang dilakukan oleh Kabir Bansal, anak dari Raj Bansal. Zoya dan teman-temannya panik dan mereka ingin membawa videonya ke polisi. Kakek Anuska datang dan melarang mereka karena ia mengetahui bahwa Raj Bansal adalah orang yang berkuasa hingga kebal hukum. Kakek Anuska memanggil ayah Rohan yang seorang pengacara bernama Kriplani, lalu menyerahkan fail pembunuhan tersebut. Kriplani memberikan fail itu pada Raj Bansal. Raj Bansal menceritakan jika Joe saat itu mengunjunginya dan menuduhnya melakukan penggelapan tanah. Raj Bansal berusaha membelinya, namun kemudian terjadi pertengkaran dan Kabir yang marah menembak Joe. Mengetahuinya warohan dan teman-temannya terancam, Kriplani meyakinkan jika fail yang dia berikan tidak memiliki salinan. Raj Bansal secara pribadi menyadari Kabir masih muda hingga tidak bisa menahan emosinya. Dan jika Kabir ditangkap, maka bisnisnya akan hancur. Meski Raj Bansal seorang yang menjalankan bisnis kotor, dia adalah orang yang sangat menyayangi keluarganya. Dia memutuskan untuk mendaftarkan Kabir di sekolah militer. Rohan menanyakan pada ayahnya apa yang dilakukan ayahnya terhadap video pembunuhan itu. Rohan kecewa mengetahui video itu ayahnya berikan pada Raj Bansal. Dan ayahnya tidak memihak pada kebenaran. Rohan membicarakan hal tersebut pada teman-temannya. Goya mengaku jika dia telah menyalin fail itu. Mereka akan memberikan video itu pada Ajai untuk mengungkap kebenaran. Zoya menelpon Ajai untuk memberikan fail itu. Ajai yang sedang menghadiri upacara kematian Joe memberikan alamat kantornya. Hingga Zoya dan teman-temannya bisa mengantarkan fail itu ke kantornya. Raj yang akan mengantarkan Kabir mengetahui hal tersebut setelah menyadap handphone Rohan dan teman-temannya. Raj meminta Troy anak buahnya menangkap anak-anak itu sebelum menyerahkan failnya pada Ajai. Troy bersama anak buahnya mengejar Rohan dan teman-temannya. Goya memberitahukan pada Ajai jika mereka berada di sebuah mall dan dikejar anak buah Raj. Rohan sadar keberadaan mereka diketahui karena Raj menyadap handphone mereka. Setelah itu Zoya merusak kartu SIM handphone mereka. Rohan dan teman-temannya berhasil ditangkap. Ajai datang dan menyelamatkan mereka. Ajai membawa anak-anak itu ke tempat persembunyiannya. Bersama dokter Ria, Ajai mengobati Anuska dan teman-temannya. Rohan lalu memberitahu Ajai jika fail itu dia sembunyikan di mall tadi. Karena khawatir ketika dirinya tertangkap, fail itu akan jatuh ke tangan Raj. Ajai bergegas menuju mall tadi. Di tempat lain, Raj yang berhasil meretas CCTV mall itu melihat jika Rohan meninggalkan fail tersebut di mall. Raj memerintahkan Troy segera mengambil fail tersebut. Namun Raj melihat Ajai datang mengambil fail itu. Tidak lama Troy datang hingga terjadi pertarungan antara Ajai dan Troy. Ajai berhasil mengalahkan Troy. Dia lalu kembali ke tempat persembunyiannya. Dia dikabarkan oleh teman-temannya jika Rohan dan teman-temannya semakin parah hingga dibawa ke rumah sakit oleh dokter Ria. Dokter Ria datang dan memberitahu Ajai jika anak-anak itu dibawa anak buah Raj dan membunuh beberapa teman Ajai yang berjaga di sana. Jika ingin anak-anak itu selamat, maka Ajai harus menyerahkan fail tersebut. Kabir mendatangi Rohan dan teman-temannya lalu menyiksa mereka. Ibu, istri, dan anak perempuan Raj mendengar jeritan Rohan dan teman-temannya. Raj datang dan meminta kabir ke kamarnya. Ajai menemui orang tua keempat anak itu. Ajai bersikeras menghancurkan Raj dengan mengupload fail itu. Namun orang tua dari anak-anak itu melarang karena khawatir dengan keselamatan anak mereka. Kakek Anuska akhirnya mengaku pada Ajai jika Anuska adalah anaknya. Dia menjauhkan Anuska selama ini demi keselamatan Anuska. Kakek Anuska sadar setiap orang yang dekat dengan Ajai pasti berakhir dengan kematian seperti istri, saudara, dan teman-temannya. Ajai menyerah mengetahui itu. Salah satu teman Rohan dikirim untuk mengambil fail itu, kemudian dilepaskan bersama Zoya dan Rohan. Rohan memberitahu Ajai jika tadinya mereka akan menahan dirinya. Namun saat mengetahui jika Anuska adalah anak Ajai, mereka menahan Anuska. Ternyata Raj mengetahui itu dari ayah Rohan. Dia melakukannya untuk menyelamatkan Rohan. Raj menelpon Ajai dan membiarkan Anuska bicara dengan Ajai. Anuska marah pada Ajai karena selama ini dia menghilang. Raj mengatakan kepada Ajai bahwa putrinya akan tinggal dengannya untuk menjamin keamanan kabir. Ajai sadar jika anaknya pasti akan disembunyikan di tempat yang jauh. Ria menyemangati Ajai untuk pergi menyelamatkan anaknya. Ibu Raj datang melihat Anuska diculik. Dia meminta Raj membebaskan Anuska. Namun Raj meminta ibunya keluar dan menjaga putrinya. Raj meminta anak buahnya membawa Anuska pergi dengan helikopter. Raj lalu memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menangkap Ajai dengan tuduhan palsu. Ajai berhasil melarikan diri saat polisi datang menangkapnya. Dia kabur menggunakan mobil polisi. Seluruh polisi dikerahkan untuk menangkap Ajai yang melarikan diri dan berjaga di rumah Raj. Polisi hanya menemukan mobil yang digunakan Raj tadi, ditinggalkan begitu saja. Setelah membunuh anak buah Raj, Ajai datang menggunakan helikopter milik Raj. Anuska senang melihat ayahnya datang menyelamatkannya. Setelah membuang bahan bakar helikopter itu di sekitar rumah Raj, Ajai menabrakkan helikopter itu ke rumah Raj. Mengetahui itu, Raj segera pergi menyelamatkan keluarganya. Sedangkan Ajai pergi menyelamatkan Anuska yang dijaga beberapa anak buah Raj. Terjadi perkelahian sengit hingga Ajai bisa mengalahkan mereka. Tidak lama, Ajai melihat istri, ibu, dan anak perempuan Raj terjebak di rumahnya yang terbakar. Ajai menyelamatkannya. Setelah itu, Ajai menemui Anuska anaknya. Namun Kabir di sana dan menembak Ajai. Saat Kabir mengarahkan pistol pada Anuska, Ajai berhasil merahinya dan memukul Kabir. Ajai hampir membunuhnya. Hanya saja adik perempuannya datang meminta Ajai memaafkan kakaknya. Begitu juga dengan Raj, istri, dan ibunya yang memohon untuk keselamatan Kabir. Di akhir film, Raj dan Kabir akhirnya ditangkap. Sedangkan Ajai dan Anuska baru saja sembuh dan dikelilingi teman-teman mereka. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.